It's the wind blows through my walks a day I callous every present that's my way The sun will research me astray Indonesia Kopi itu mulai berdiri 5 Desember 2015 Nah, kita mengusung konsep itu sebenarnya rumah kopi ya Tempatnya seperti rumah, kenyamanannya seperti di rumah Seperti ngerasain kopi di rumah Kita mengusung konsep itu konsumen adalah teman Kenapa kopi di Indonesia? Karena kopi di Indonesia sangat kaya Dari Sabang sampai Merauke kita setiap daerah punya kopi sendiri Dan salah satu kopi kita termasuk 3 terbaik di dunia Yaitu luwak itu sendiri Jadi kenapa kita repot-repot untuk mengangkat kopi dari luar negeri Kenapa kita mengangkat kopi dari kita yang segitu kaya Dari Sabang sampai Merauke itu sendiri Terus rotasi dari setiap daerah ke daerah Misalnya kita kadang-kadang ada Flores, ada Mandeling, ada Caraja Dari segala macem ya Kita hampir semua kopi di Nusantara ini yang terkebiak di sini Pertama dari ambience-nya, dari suasananya, dari produk yang kita jual dan juga dari lagu-lagunya Lagu-lagu yang kita putar itu semuanya murni karya orang Indonesia dan karya anak-anak Indonesia Dan kita juga men-support acara-acara seperti kita menamakan acara itu Lokarya Lokal berkarya itu kita men-support musisi-musisi di luar sana atau mungkin seniman di luar sana yang mereka punya bakat Tapi mereka tidak tahu di mana cara menyalurkannya dan di mana menyalurkannya Kita sediakan lahan, kita sediakan fasilitas untuk mereka berkarya seperti itu Kita tidak pernah menganggap coffee shop-coffee di luar sana sebagai rival atau sebagai saingan ya Karena kita menganggap mereka itu keluarga semuanya Karena saya bisa sampai tahap ini Nusokopi bisa buka seperti ini juga karena bantuan dari mereka Karena sharing-sharing dari mereka pertama itu Kedua, ya kita punya market kita sendiri Dan saya yakin coffee shop-coffee di luar sana juga punya market mereka sendiri Karena itu tadi yang di poin pertama yang saya sampaikan bahwa Nusokopi membawa konsep yang sangat berbeda yaitu rumah kopi bukan coffee shop